Kita ke informasi lainnya, dari tanah air nih, KPK pastikan uang tunai yang diamankan dari laci meja ruang kerja Menteri Agama berkaitan dengan perkara dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Ya, dan ini Presiden Jokowi pun mempersilahkan KPK untuk menuntaskan kasus ini. Ya, namun ia enggak berkomentar lebih jauh ya terkait dengan kasus yang masih bergulir ini. Selasa malam, Komisi Pemberantasan Korupsi tegaskan temuan barang bukti berupa uang tunai sebesar 180 juta rupiah dan 30 ribu dolar Amerika Serikat dilaci meja ruang kerja Menteri Agama berkaitan dengan perkara dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. Untuk itu, KPK pastikan akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin guna mendalami temuan ini. KPK juga menduga ada kerjasama antara tersangka mantan Ketum P3, Romahur Muzi, dengan Kementerian Agama. Ya, nanti akan dipanggil pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan penyidikan ya. Karena penyidik standarnya memang akan memanggil para saksi dan juga tersangka untuk didalami terkait dengan bukti-bukti yang didapatkan dari pengledahan ataupun bukti-bukti lain yang sudah didapatkan sebelumnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tegaskan mempercayakan sebelumnya perkara ini kepada KPK. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini. Saya nggak mau komentar ya. Karena ini masih dalam proses pemeriksaan, jadi saya nggak mau komentar ya. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi di Surabaya. Setelahnya KPK juga menggedah kantor DPP P3, kediaman Romi, serta Ruang Kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.